Ya, selamat siang. Memang saat ini saya berada di TKP bunuhnya Adiana Rubelian Noven alias Noven di 5 tahun yang lalu atau sekitar kurang lebih tahun 2019. Dan memang bisa Anda saksikan di belakang saya ini merupakan bergang yang terbilang cukup sepi. Apalagi di sore, di siang sore atau malam hari. Bisa dilihat di belakang saya atau di jalan ini sangat minim sekali warga yang melintas kemudian tidak ditemukannya lampu, hanya beberapa saja lampu penerangan. Baik, saya akan coba mengajak Anda untuk melihat seperti apa dan ini di sini kurang lebih posisi saat korban ditemukan ketika itu. Dan bisa Anda lihat juga di atas ini hanya ada beberapa lampu penerangan dan sisanya tembok dan tentunya jalan ini pun cukup sempit. Hanya sekitar kurang lebih 3 sampai 4 meter luasnya. Begitu. Dan ini merupakan akses tangga menuju jalan raya yang cukup terjauh sekali ketinggiannya dan saya akan coba mendekat. ini di pemandangan di sebelah kanan dan kiri terdapat alang-alang terumputan saya akan coba menyusuri tangganya tangganya cukup terjauh sekali dan licin sepertinya karena memang terdapat lumut di sini Eko jalan ini menghubungkan ke mana Eko? Iya jalan ini menghubungkan ke akses jalan raya tempat pendaraan akutan kota melintas dan sepertinya masih ada lagi jalan dan di sini cukup licin juga lampu penerangan hanya ada beberapa saya akan coba mengajak Anda untuk melihat jalan ini akses tembus kemana atau berakhir di mana ya cukup panjang juga panjang jalannya dan menanjak cara posisi saya menanjak sehingga cukup iya nah ini di sebelah kanan saya ini merupakan komplek masjid raya ya ini jaman saya sudah tampak akses jalan raya yaitu jalan raya pajajaran atau yang lebih dikenal terminal baranang siang nah ini ya nah ini merupakan akses jalan raya cukup ramai di sini baik malam hari pun warga masih memadati daerah ini karena memang mengingat di daerah ini atau di titik ini merupakan simpul atau titik menuju terminal baranang siang ya di jalan raya pajajaran kemudian akses ini menuju terminal baranang siang gitu jika sore hari di jalan ini angkutan kota banyak sekali yang mengetem atau mereka mangkal di sini terutama di sore hari di saat jam jam kesibukan ya di jam pulang kerja pulang kerja gitu ketika itu pun saat kejadian pun di sore hari cukup ramai di sekitar sini nah ini merupakan jalan raya pajajaran dan akses ini jalan yang ada di depan saya ini jalan menuju lokasi sekolahnya almarhum yaitu SMK baranang siang nah ini akses menuju jalan ke SMK baranang siang atau sekolah lokasi sekolah sempat almarhum gitu kurang lebihnya demikian oke Eko jika Anda lihat di sana apakah CCTV juga masih terpasang mengingat beberapa tahun lalu kejadian ini sempat rekam CCTV oke posisi CCTV di mana Eko ya posisi CCTV itu ada di tempat saya tadi melaporkan di titik awal dan tadi saya sempat melihat bahwa CCTV tetap ada masih terpasang hanya saya tidak bisa mengetahui apakah CCTV CCTV tersebut berfungsi atau tidak karena memang untuk monitornya sendiri berada di suatu tempat saya pun tidak bisa perkirakan apakah masih aktif atau tidak tapi yang pasti CCTV tersebut masih terpasang di tempat sekolah hanya perbedaannya hanya di gang saja ketika itu di gang tersebut belum terpasang semacam itu gerbang tapi setelah kejadian tinggalnya Noven lalu mungkin oleh keluarga kita dipasang gerbang di sekitar itu dan kadang di waktu-waktu tersebut gerbang tersebut dipunci gitu bagaimana dengan update ataupun perkembangan terbaru untuk pencarian pelaku ini sejauh ini sejak tahun 2019 sampai saat ini juga belum bisa ditemukan oleh pihak kepolisian ya informasi yang saya perlukan dari pihak kepolisian yaitu dari Satreskrim Poresta Bukur Bonta pihak kepolisian pihak kepolisian sendiri sudah hingga saat ini sudah memeriksa kurang lebih sebanyak 34 orang saksi dan di antara 34 itu ada juga yang sudah namanya dikantongi oleh pihak kepolisian namun pihak kepolisian sendiri masih mencoba mencocokkan dengan beberapa alat bukti yang pasti polisi pun tidak bisa secara langsung membuktikan bahwa dia adalah pelaku dari Pertanavet karena memang tadi berbagai kendala termasuk minimnya informasi ataupun sumber dari CCTV video yang dari CCTV tidak terlalu jelas gitu dan DNA tidak ada sama sekali di lokasi kejadian dan tentunya kendala-kendala lain yang juga menyebabkan terhambatnya penyelidikan dari pihak kepolisian oke Eko pada saat 5 tahun lalu ketika Doven ini terbunuh begitu informasinya betulkah ada pisau yang menancap di dada sebelah kirinya dan tertinggal di sana untuk luka sendiri memang ada terdapat luka tusukan bagian dadar waktu itu namun pada saat saya tiba di lokasi kejadian marum itu sudah dipersiapkan untuk masuk ke dalam ambulan sehingga saya tidak bisa memastikan apakah pisau tersebut tertancap di bagian dada namun informasi dari pihak polisian memang betul ada luka tusuk yang cukup dalam di bagian tubuh Noven begitu baik Eko Hadi melaporkan langsung dari tempat kejadian perkara pembunuhan dari Noven di Bogor Jawa Barat terima kasih selamat kembali bertukas